Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Pertama, Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Antam besok masuknya, jangan sekarang. Oke, tunggu besok ya. Bagaimana dengan potensial upset yang bisa dicapai? Potensial upset dari Antam, untuk Antam nih maksudnya? Iya, untuk Antam. Untuk Antam saya perhatikan dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 2 minggu, targetnya 3500-an. Dia akan ngejar ke sana. Pada saat dia benar-benar naik itu perlu dilihat lebih detail nanti. Oke, itu dia. 3500 peluang yang menarik ya untuk pergerakan dari Antam. Baik, bagaimana dengan sektor-sektor lain? Kita tahu dengan kondisi market retail yang sudah mulai banyak mendominasi. Kemudian tadi investor millenials juga. Berarti kan memang perlu ada edukasi yang lebih luas lagi. Karena kita lihat dalam beberapa waktu terakhir saja deh. Saham-saham yang biasanya adem ayam tiba-tiba mengalami lonjakan yang cukup luar biasa begitu. Sehingga pun kursa efek Indonesia kan beberapa kali juga melakukan aksinya juga. Entah itu ada yang harus dihentikan sementara begitu maskema. Bagaimana ini? Ya, jadi saham-saham yang dihentikan sementara sebenarnya kita hindarin. Karena memang itu kena unusual market activity. Betul. Apakah itu bisa menjadi pilihan? Tentunya karena setelah ada UMA yang sudah dibuka misalnya. Tapi lonjakannya masih terus ada nih maskema. Ya, itu yang saya bilang tadi spekulasinya harus benar-benar berani ya. Ini market kita tuh lama-lama akhirnya kalau begini sih kita happy ya. Karena volatility-nya tinggi. Tapi ya kita harapkan masyarakat juga tahu resikonya gitu. Ya, ya, ya. Nah, resiko-resiko apa saja yang perlu dicermati ini maskema. Karena kan kita tahu market kita ini sedang booming. Kemudian ini menjadi salah satu tujuan investasi masyarakat Indonesia. Di mana asing pun juga sudah mulai masuk. Nah, kira-kira kewaspadaan apa saja sih yang perlu diterapkan. Apalagi nih millennials, kemudian investor retail. Jangan sampai mereka follow the market kemudian kecewa begitu. Ya, kalau kita perhatikan belilah saham-saham yang punya bisnis yang jelas. Terus kemudian volatility-nya itu baik ya. Terus liquidity-nya juga dijaga. Jangan sampai asal beli saham-saham yang bisa sekali turun. Sampai auto-reject, auto-reject terus. Nah, ini memang harus butuh pengalaman. Harus edukasi. Tidak bisa hanya dalam waktu singkat terus mengetahui semua. Tapi yang jelas untuk paling gampangnya cari saham-saham BUMN yang karakternya sepanjang jalannya itu kalau dia berjalan nggak banyak setwis-nya. Lebih cenderung 45 degree. Kenaikan trennya ke atas. Nah, itu cenderung lebih aman. Big company lah. Big caps dulu. Oke, itu bisa menjadi pilihan investasi tentunya bagi investor ya. Betul. Kalau mau main yang kecil-kecil ya boleh-boleh aja. Tapi Anda pastikan dengan dana yang Anda siap. Portofolionya tidak dipol-polin di satu saham. Oh, berarti di verensiasi lah. Iya, diversifikasi ya. Diversifikasi yang sudah dilakukan. Kemudian ini bisa dipilihan tidak menempatkan investasi dalam satu keranjang. Begitu ya. Betul, betul. Baik. Itu dia ada beberapa hal yang perlu dicermati. Sektor konstruksi, kemudian akulnya antam, farmasinya kimia farma, kemudian BPKP. Nah, kalau bicara mengenai farmasi, karena kan bicara investasi di sektor ini jangkanya panjang begitu banyak yang mengatakan peluangnya mungkin bisa satu tahun, dua tahun ke depan. Karena vaksinasinya pun masih berlangsung. Bagaimana? Sementara Anda melihat baru kimia farma saja yang dicolek ini. Iya, ada kalbe, ada kimia farma. Yang lain kan sahamnya sebenarnya saham-saham kecil. Nah, yang lebih stabil mungkin kalbe farma, tapi sekarang mungkin akan masuk di dalam satu kondisi sideways dulu. Kayak kimia farma juga karena sudah overheat banget. Nah, saham-saham yang di sektor farmasi kayak IRA, itu kan saham-saham yang cukup berbahaya sekali sebenarnya. Karena kita nggak tahu bisnisnya seperti apa. Bisnisnya mungkin bagus, tetapi komitmennya di market itu kita nggak jelas. Nah, begitu dia nanti dibikin auto-reject gap-gap-gap, terus kan investornya mati. Ini kayak kimia farma saja yang beli Rp7.500 sampai sekarang kan sudah hilang berapa banyak. Oke. Nah, itu dia. Kalau menyikapi kondisi seperti ini memang harus prinsip kehatian-kehatian yang sangat cermat begitu ya, Mas Gemah. Iya, dia harus tahu sahamnya, dia harus tahu karakter mainnya kan. Itu dia. Kadang-kadang kan kalau kita dengar begitu, ada yang kejebak, sementara dana yang dimasukkan sudah full power. Padahal mereka melihat ada cuan yang menjanjikan juga di sana begitu, Mas Gemah. Jadi bagaimana antara menahan diri. Mereka ngutang, ini yang terjadi di sosial media sekarang ngutang pinjaman online, habis itu sampai gade rumah kena di saham-saham parmasi. Nah, ini kan repot nih kalau kayak begini. Nah, itu dia berarti. Jadi tetap jangan greedy, terus kemudian Anda ketahui investasi itu seperti apa gitu. Dan jangan pakai hutang-hutang yang nggak jelas seperti itu. Gunakan mungkin dana mengendap atau dana yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Betul, betul, betul. Baik, Mas Gemah, terima kasih banyak atas informasi, rekomendasi, saran yang Anda berikan. Semoga bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun trader sedalam menyikapi perdagangan hari ini. Susah untuk Anda dan stay healthy, Mas Gemah. Baik, pemirsa, demikian perbicaraan kami bersama dengan Gemah Goyar, di Presiden Direktur dari Astronasi Internasional. Di second berikutnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton!